Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro Mas Bro teman-teman semua jumpa lagi bersama saya di sini ya di meja oprek 6 meja oprek yang membahas tentang elektronik yaitu yang diutamakan tentang sepeda listrik ya kerusakan-kerusakan pada sepeda listrik Oke Oke seperti janji saya kemarin atau janji saya pada video sebelumnya akan saya pasang kontroler baru ini pada sebuah sepeda listrik dengan merk Pacific Oke Oke tanpa berlama-lama ya buat teman-teman yang pengen tahu unboxing alat ini silahkan tonton di video saya yang sebelum ini Oke untuk sepeda listrik merk Pacific ini yang sudah pernah saya service ada dua macam kontroler ya jangan sampai salah untuk kali ini kontroler yang ini yang mau dipasang ya ini adalah kontroler yang baru eh ada pun kerusakannya nanti bisa saya jelaskan penyebabnya apa maka kita ke PKP dulu ke teras dulu ya karena sepedanya ada di teras kita kesana Mas bro Mas Bro Oke inilah sepedanya Mas Bro jadi sebelumnya ya sudah saya cek semuanya ternyata sehat-sehat saja untuk bagian ini yang saya saya bongkar semua dan pada bagian khas juga ini ya masih sudah saya kontrol gitu maksudnya ya sudah saya saya bongkar semua dan ini di persori mas bro ini sensitif banget ya ada saya senggolan-senggolan dikit aja dia bunyi ya alarmnya alarm maling jadi dilepas aja biar nggak berisik oke dan belakang juga sudah saya coba otak atik siapa tahu ada si kering yang putus atau kabel yang kurang beres semuanya sudah saya coba namun penyakitnya belum ketemu juga itu Mas Bro ya penyakitnya penyakitnya seperti ini Mas Bro kita lihat ya seperti ini kan ini masih stand dengan baik belum 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 ready atau belum siap untuk dijalankan nah setelah nah ini Hai pedi untuk kita jalankan ya oke oke kita oper ke kecepatan kedua ketiga Hai juga masih normal ya sampai keempat pun dia masih normal nah lalu apa penyakitnya dia masih bisa jalan dan semua lampu indikator disini juga normal penyakitnya disini Mas Bro eh kira-kira beberapa menit nanti dia akan muncul Hai setelah itu tidak dapat di operasikan ya Nah ini 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 masih mau ya nanti kita tunggu sebentar lagi maka dia akan akan muncul disini Hai jadi kalau saya tebak di sini kerusakannya ada di kontroler karena ada komponen yang sudah melemah ya Jadi kalau pertama dihidupin memang dia seperti normal tapi nanti kalau sudah jalan beberapa menit dia mati ya walaupun baterainya penuh ya Hai ya kita lihat saja nanti Mas Bro Hai mungkin ada beberapa menit lagi nanti dia akan error ya Oke video saya pause dulu nih Mas Bro sambil menunggu ke errorannya gitu ya Oke Mas Bro Nah itu peringatan ini ya ada tanda pentung walaupun dia tertera disini ready tapi apa kalau ada ini ini muncul nih dia nggak mau untuk nggak mau lagi ya biar gas-gas nggak mau lagi jadi errornya begitu ya macet-macet gitu ya kadang nyala kadang tidak nah ini baru sebentar ini Mas Bro ya belum lama nanti kalau sudah lama dia sama sekali tidak mau nyala lagi jadi ini aja yang muncul ya walaupun disini ini nanti muncul ready siap untuk digunakan tapi kalau mau dipakai gitu ya kita biasanya kan kita rem dulu sebentar itu ya nah seperti ini nah malah dia hilang ya mati ya tuh direm-rem juga tetep-tetep tanda seru ini yang muncul ya Nah itulah penyakit dari sepeda ini nyala tersendat-sendat itu itu pun kalau baru pertama kali dihidupin ya ini misalnya ready kan seharusnya mau kan itu mau tuh ya mau tapi nanti misalnya kita sempat ngerem nah itu kan muncul udah nggak mau lagi tuh ya udah nggak mau lagi dia tinggal setelah direm dia nggak mau lagi artinya ada jalur rem di dalam controller ini yang sudah lemah ya jadi dia tidak tidak mau kembali lagi untuk normal ya ya nah ini mau lagi bukan mau lagi nih Mas Bro ya Setelah direm dia berhenti tapi dia nggak ini ya walaupun mau hidup lagi dia tidak spontan nah kejadian ini maksud saya terjadi karena baru dihidupin ya ini kan sudah beberapa hari saya anggurin nih ya di teras aja karena sambil menunggu alat ini tadi nah maka dari itu kalau kita baru hidupin seperti itu itu kejadiannya tapi nanti Hah ini udah nggak mau lagi nih Mas Bro ya tuh ada yang lemah Oke mungkin juga cukup jelas ya penyakit dari atau kerusakan dari sepeda listrik ini apa yang harus kita ganti kalau sudah ibaratnya kalau sudah panas controller ini fungsi remnya ini selalu sepertinya ngerem terus ibaratnya seperti itu ya jadi bukan kesalahan di tombol rem bukan karena sudah saya lepas juga tadinya sudah saya cek cek semua bukan disitu ya walaupun dicabut-cabut semua dia tetap ngeram disini ya tetap ada perhatian disini ada tanda seru Oke tuh udah nggak mau lagi ya untuk selanjutnya ya udah kita bongkar aja kontrolernya lalu kita ganti yang baru siap untuk dibongkar nih Mas Bro tapi ya sebelum kita membongkar semua kabel disini ada baiknya sikring atau fuse ini kita cabut ya siapa tahu nantinya setelah dilepas-lepas dia bersenggolan ya maka setelah sekring ini kita cabut maka dia akan menjadi aman ya oke untuk pertama kita lakukan ya udah kita cabut aja slot-slotnya ini semua sebelum kita bongkar bautnya ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati oke kabel sudah terlepas semua kita lepas baut kontroler ini yang mengarah ke body kita angkat ada tiga baut disini mas bro oh ternyata yang depan gak dibaut nih mas bro tinggal angkat ya cuman dua baut di belakang oke inilah yang lama ya seperti ini kita singkirkan dulu mas bro lalu kita ganti dengan yang baru mas bro oke kita bariskan dulu kabel-kabelnya ya dan baut-bautnya ini yang baru kita pasang mas bro selamat menikmati selamat menikmati jangan sampai salah mas bro ya disini tapi mudah kok ya tertera merah ya merah kabelnya hitam ya hitam gitu juga seterusnya tapi disini warnanya oren ini mas bro untuk tanda kabel kuning ya kabel kuningnya bertanda oren disini hitam merah dan hitam ini adalah langsung dari baterai ini mas bro 48 volt dari baterai ya makanya mas bro-mas bro perlu diperhatikan kalau punya sepeda listrik seperti ini karena voltasenya tinggi ini mas bro ya 48 volt itu tinggi kalau sudah menjadi arus listrik jadi diharapkan jangan ada kabel-kabel yang bocor dan ada sampai kabel output AAC nya kabel yang bocor apalagi mengarah ke bodi ya itu bahaya mas bro bisa nyetrum ya tegangannya sangat tinggi ini sedangkan inverter yang menggunakan 12 volt saja sangat tinggi ya apalagi ini 48 volt jadi mohon dirawat gitu ya dirawat siapa tahu basah-basah gitu ya habis dicuci ada kabel-kabel yang bocor oke yang tukang dulu ini yang tiga ini mengarah ke roda ya mas bro yang merah dan hitam ini mengarah ke baterai terus kita slotnya kita kembalikan dulu seperti semula terus si kringnya kita pasang lagi dia mengeluarkan api nih mas bro biasanya ya nah itu ceket walaupun kontak atau kuncinya belum dinyalakan dia sudah mengeluarkan api disitu karena dia langsung dari baterai oke kita coba mas bro ya tanpa ada dipotong-potong videonya setelah dipasang langsung saja kita coba seperti apa oke hasilnya seperti ini ready kecepatan kedua kecepatan ketiga kecepatan keempat nah artinya kalau ini jadi memang kendalanya ada di kontroler tadi ya kalau teman-teman punya masalah seperti ini tentu sudah pasti kerusakannya di kontroler ya kalau bisa teman-teman perbagi kontrolernya mungkin ya lebih baik daripada beli baru tapi sudah saya jelaskan kontroler ini sangat susah dibongkar nih mas bro ya jadi seperti dibikin permanen dalamnya patent gitu ya walaupun bisa kita buka-buka bautnya ini tapi setelah itu kita tarik keluar itu sangat susah karena ada komponen yang dijepit langsung ke bodi ini yang sangat untuk sangat susah untuk dilepas ya tapi kalau sabar mungkin ya bisa bisa kita bongkar atau mungkin lain waktu akan saya videokan juga cara pembongkarannya ini kadang-kadang karena yang punya juga gak sabar maka ganti baru aja kan begitu oke nanti kita rapi-rapiin lagi yang penting semua udah normal ya kita tes klekselnya kita tes lampu sennya kalau ini lampunya saya lepas tapi biasanya ada indikasi disini nah itu ya biru untuk lampunya kalau disini terlihat gedip-gedip bukan berarti ini gedip-gedip ya ini pengaruh kameranya aja ya kameranya yang kurang bagus oke setelah ini nanti kita tes dibawa untuk dites di apa dinaikin gitu ya mas bro seperti apa kalau awalnya tadi kan jalan 1 menit aja mati dia setelah mati gak bisa lagi dikas gitu ya oke sambil saya rapi-rapiin ini semua ya saya pause dulu ini video nanti kita tes hasilnya ya hasil akhirnya oke sudah dipasang semua ini mas bro cup-cupnya ya itu ya semuanya udah normal kita tes sekali lagi oke dan kita tes hidup kan dua tiga empat oke kita coba ya kita turunkan dulu dari teras ini lalu kita coba dan waktunya kita coba nih mas bro ya seperti apa tenaganya biasa kita rem dulu nah gitu kan oke langsung hilang tuh ya langsung ready gitu ya oke ini kecepatan ke satu ini mas bro oke ternyata jadi mas bro kecepatan kedua nih mas bro kecepatan ketiga mas bro kecepatan ke empat nih mas bro oke gak usah jauh jam nih mas bro oke gak usah jauh jam nih mas bro kenapa kenapa benar 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 selamat menikmati ya alhamdulillah jadi mas bro oke jangan lupa subscribe channel ini mas bro buat teman-teman yang baru mampir mudah-mudahan video kali ini membantu teman-teman ya pak bila teman-teman mendapatkan kerusakan-kerusakan yang sama oke oke silahkan ikuti juga ya meja oprek 7 nya juga ada ya tentang elektronik disana oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh